Kementerian ISDM secara resmi meluncurkan perdagangan karbon subsektor tenaga listrik. Setidaknya terdapat 42 perusahaan dan 99 pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara yang akan boleh melakukan perdagangan karbon tersebut. Adanya perdagangan karbon ini diharapkan dapat mempercepat transisi energi dan menekan emisi karbon secara maksimal. Dalam sambutannya, Menteri ISDM Arifinta Sriv menjelaskan nilai ekonomi karbon adalah kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi energi mengurangi ketergantungan pada energi karbon dan mengurangi ketergantungan pada energi impor. Pelaksanaan perdagangan karbon subsektor pembangkit listrik ini terbagi menjadi beberapa fase. Fase pertama dilaksanakan pada PLTU Batu Barai yang terhubung pada jaringan listrik PLN. Kemudian fase 2 dan 3 akan diterapkan pada pembangkit listrik fosil dan PLTU Batu Barai yang tidak terhubung dengan jaringan PLN. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan Presiden tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dan nilai ekonomi karbon ini merupakan mekanisme pasar yang memberikan beban atas emisi yang dihasilkan pada penghasil emisi sehingga dapat dikatakan nilai ekonomi karbon dapat memberikan insentif bagi kegiatan yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Terima kasih telah menonton!